Inilah suasana khidmat di ruang pasjid Taqwa Bayangkara, Kompleks Polresta Bandar Lampung. Anggota kepolisian berseragam dan tak berseragam duduk keliling membentuk holakoh. Di atas tangan di hadapan mereka bukan senjata api atau borgol. Mereka sedang husu membaca dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Pun begitu dengan para polisi wanita atau polwan dan ASN di lingkungan Polri, turut membaca Al-Quran sesuai dengan tartil. Pembandangan langkah ini merupakan salah satu program dari Kapolres Bandar Lampung yang belum lama ini menjabat. Kompes Pol Abdul Waras memandang perlu berawatan dan jaga iman dan taqwa anggota Polri. Total kegiatan pembinaan rohani diikuti peluhan personel Polresta Bandar Lampung untuk belajar mengaji dan membaca Al-Quran bersama. Mendapat bimbingan langsung dari Ustadz dengan harapan bisa meningkatkan keimanan ini juga untuk melatih kembali cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kita namakan polisi ngaji dengan visi bulan personel Ramadan ini untuk kegiatan kita di Polresta Bandar Lampung memberikan pembelajaran. Nah kebetulan hari ini kita dibantu oleh beliau-beliau Ustadz-Ustadz yang mengajar ini tiba-tiba masjid taqwa Polresta Bandar Lampung ini. Diharapan kita bahwa dengan adanya bulan hari Ramadan ini teman-teman kita, anggota Polresta Bandar Lampung bisa mengisi apakah dengan yang sudah mengaji dia mengaji, kemudian yang belum, nah ini kita buat pembelajaran. Pembelajaran sehingga alangkah awalnya anggota kita bisa mengaji dengan baik, kemudian nanti memahami, ya syukur-syukur alhamdulillah, nanti harapan kita bisa mengamalkannya. Jadi terima kasih kami sampaikan kepada beliau, para Ustadz yang ikut mengajar cara membaca Al-Quran yang baik di Polresta Bandar Lampung. Kapolresta berharap kegiatan positif ini tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan saja, namun bisa terus dilanjutkan di bulan setelahnya. Kegiatan mengaji seperti ini disambut antusias anggota Polresta Bandar Lampung yang menilai bisa kembali melancarkan cara membaca Al-Quran secara baik dan benar. Paham tentang taqwaid, sedikit lebih bertambah ilmu dari kawan-kawan yang lebih dulu tahu tentang ilmu mengaji. Terus harapannya gimana nanti ke depannya? Saya harapkan saya ke depannya semoga lebih dirutinkan lagi oleh Bapak Kapolresta untuk kegiatan ini, karena sangat kegiatan yang positif. Untuk diketahui, ke depannya anggota Polresta Bandar Lampung yang sudah memahami bacaan Al-Quran yang baik dan benar, bisa diharapkan dapat mengajar mengaji di lingkungan sekitar. Siti Saskia Salomah melaporkan.